selamat menikmati dan sebagainya ini dilakukan pemeriksaan EKG mari kita simak bagaimana kita melakukan pemasangan atau rekam jantung dengan membedakan EKG oke teman-teman semuanya kita akan belajar bersama tentang pemasangan EKG pemasangan EKG ini rekam jantung ini untuk mengetahui keadaan pada pasien itu bagaimana jadi ketika EKG nya normal BGRST nya ini akan kelihatan dengan baik nah teman-teman sebelum melakukan saya jelaskan dulu untuk melakukan pemasangan EKG ini pastikan pada alat yang sudah disediakan ini teman-teman semuanya bisa digunakan bisa keluar dari rekamannya terus ada juga teman-teman disini dalam pemasangan EKG ada beberapa elektroda yang harus teman-teman pahami juga ya jadi disini ada banyak sekali elektroda yang harus dipasang di tubuh ataupun juga di ekstremitas pasien yang pertama teman-teman disini ada warnanya 3 yang hampir sama itu adalah 6 yang pertama ini adalah merah merah ini kalau kita lihat disini ada kode C1 ataupun kita pasang di V1 ya terus setelah itu ada merah kuning itu ada C2 dan juga hijau itu C3 atau V1 V2 V3 yang selanjutnya itu ada juga 3 berikutnya yang teman-teman semuanya juga harus pahami bahwa ini ada kode disini ada namanya C sini ada C4 warnanya itu adalah coklat terus ada C5 ini warnanya hitam itu sama juga dengan V5 dan yang terakhir adalah warnanya ungu ini C6 atau V6 ini yang dilakukan pemasangan pada gada sedangkan di ekstrimitas teman-teman semuanya ini ada 4 ekstrimitas yang harus dipasang ini namanya kodenya R1 R1 itu R berarti ada di tangan sebelah rek itu kanan ya tangan kanan terus tangan kiri terus yang ini adalah kaki sebelah kiri dan yang hitam ini adalah kaki sebelah kanan itu pemasangan elektrodanya sebelum dilakukan pemasangan teman-teman semuanya harus elektrodanya dibersihkan dulu dan juga diberikan gel mungkin itu sebagai pengantar kita pahami dulu elektrodanya dipasang di mana teman-teman setelah persiapan alat kita lakukan ke pasien kita identifikasi pasien seperti apa keadaan seperti apa kita akan melakukan Assalamualaikum Bapak Jantung saya Margonor dari Bikes UNM hari ini Bapak untuk penggunaan lanjutan pada jantung Bapak akan kami lakukan rekam jantung tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi jantung pada Bapak waktunya mungkin 5-10 menit kita akan melakukan perekaman jantung nanti kita akan memasangkan alat yang ada EKP ini ke tubuh Bapak di dada dan di tangan dan kaki mungkin ada yang ditanyakan kalau tidak ada kita lakukan sekarang kita buka bajunya karena nanti akan dipasangkan di dada pastikan di area dada dari sini sudah nyaman mungkin untuk lebih nyamannya bisa untuk agak diturunkan atau senyaman mungkin pada pasien itu seperti apa terus tahap selanjutnya kita harus lakukan pembersihan pada area ini dada ini dada tadi elektrodanya ada 6 yang ada di dada 1 2 3 4 5 6 ada di sini itu untuk elektrodanya kita coba pasangkan ini ada gel jangan lupa diberikan gelnya 1 2 3 4 5 6 kita lihat di elektrodanya teman-teman semuanya yang warnanya tadi sudah saya jelaskan yang pertama adalah merah kita lihat di interposta di bawah interposta kedua 1 2 ini dipencet sudah yang bersih ya letakkan lakukan yang kedua garis lurus juga yang warna kuning atau V2 yang ketiga adalah warna hijau selanjutnya kita ambil juga yang namanya V4 ya disini kita cari yang V4 sama juga dalam pemasangannya ya pastikan di bawah puting ini ini susu C5 di bawah terus yang terakhir C6 itu ada di samping jadi pemasangan V1 V2 V3 V4 V5 V6 sedangkan yang selanjutnya teman-teman di ekstrimitas teman-teman kita lihat di ekstrimitas baik tangan ataupun kaki sama juga diberikan gel diberikan gel akan nanti hasilnya juga maksimal kita ambil yang kreda yang warnanya merah atau tadi dilihat ada warna apa R ya kita lihat disini pastikan terus warna kuning terus warna hijau dan yang terakhir adalah warna hitam setelah itu teman-teman semuanya sudah elektroda terpasang semuanya maka kita harus agak menjauh dari tempat tidur pastikan pasiennya juga sudah tidak menggunakan arloji ataupun logam lainnya tempat tidur juga aman kita lakukan perekaman jantung pastikan bapak atau ibu pasien itu jangan sampai bicara dalam waktu perekaman kita lihat di sini ada tanda untuk terang atau itu untuk mulainya perekaman kita pencet kita keluarkan dari sini ya ek ek yang maksimal itu 12 let teman-teman semuanya akan membaca secara maksimal di 12 let ini setelah ini kita ambil kita lihat dari ekg 12 let sepanjang ini teman-teman semuanya kita lihat dalam pembacaan teman-teman semuanya apakah iramanya ini stabil atau tidak kalau kita lihat dari ini ritmenya yang atas PQRST dari jaraknya satu ke jaraknya yang dua itu adalah stabil ya ramahnya stabil berarti ritmen ritmenya baik nah ketika kita lihat selanjutnya juga ada PQRST ketika ada gelombang di sini kita lihat gelombangnya ada gelombang P berarti adalah sinus ya karena ada gelombang baik nah ini kalau yang 12 led alat yang sekarang juga bisa dilihat di sini ini ada bacaannya analisis ya ritmenya seperti apa ini hasilnya dari pasien yang kita kelola adalah nanti teman-teman semuanya dalam pembacaan ini membutuhkan waktu sehingga dalam pemahamannya nanti kita di sesi selanjutnya mungkin itu setelah kita dapatkan hasil bacaan ini teman-teman semuanya harus melepas elektroda yang ada di pasien kita lepas kita bersihkan mulai dari yang ekstrimitas kita lepas kita juga melepas pencet kembali kita lepas lepas semuanya kita bersihkan nah setelah melakukan tindakan pemasangan EKG perekaman EKG tahap selanjutnya kita akan membacanya itu ada masalah di apa pada perekaman EKG mungkin itu dalam pemasangan EKG teman-teman semuanya tindak lanjut kepada pasien ini setelah dilakukan tahap terminasinya bapak ataupun ibu pasien diminta untuk istirahat dan juga nanti tindak lanjutnya mungkin kita akan memberikan terapi selanjutnya dan juga kita akan memberikan hasil dari rekaman EKG itu setelah kita lakukan pembacaan dengan sesama sehingga dari perekaman EKG ini dapat memperjelas dari diagnosa ataupun masalah yang kita ambil sehingga terapinya itu tepat mungkin itu teman-teman semuanya selamat mencoba dan terus mencoba begitulah teman-teman semuanya dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam melakukan skillet beberapa skill yang harus teman-teman semuanya tentunya video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya harus banyak belajar dan berlatih semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih